oke ada yang lagi yang tanya nomor 4 ini kita lanjut nomor 5 Bapak Ibu ini langsung masuk ke perbandingan cuma ini gabungan dengan geometri ya baik jika perbandingan volume 2 ke pusat adalah 8 banding 27 maka perbandingan luasnya maksudnya luas ini adalah luas permukaan ya silakan bisa dihitung dulu Bapak Ibu silakan bisa dicoba dulu oke ini ada yang sudah ngechat nah jawabannya yang C dari Pak Johannes Saputra ya oke dari Pak Johannes siapa dari Ibu siapa Ibu Dewi Ibu Dewi jawab A baik A mungkin ada lagi yang mau menjawab Bapak Ibu boleh di kolom chat boleh juga langsung baik ada dua jawaban nah dan oh ini ada yang dari Ibu Kadek Yuliantari menjawab C ada dua jawaban ini ya kira-kira yang mana yang betul ini baik volume 2 ke pusat adalah 8 banding 27 ya jadi disini ada yang kecil obusnya ada yang besar habis nasinya apa um nah seperti itu C C C C juga C C juga Ibu Dewi mengubah ya jadi C ya baik disini volumenya ada 8 berarti volumenya kita anggap sebagai 8P pangkat 3 misalkan itu ya karena kan adanya pangkat 3 sehingga nanti sisinya itu berapa kira-kira akar dari 8 pangkat 3 maka jawabannya adalah 2 ya 2P misalkan kemudian ini volumenya adalah 27 anggap saja misalkan sisinya adalah P maka 27P pangkat 3 kita akar pangkat 3 ketemu berapa 3 3 3P nah ini untuk sisinya ya sekarang kita cari untuk apanya untuk luas permukaannya luas permukaan kubus itu apa 6 kali sisi kuadrat ya berarti 6 kali 2P kuadrat 2 kuadrat atau 2P maaf 6 kali 2P berarti jawabannya adalah berapa 6 kali 4 24 24 24 ya 2 pangkat 2 ya sebentar nah begini ya sehingga 6 kali 4P kuadrat berarti 24P kuadrat dan yang bawah luas permukaan yang kedua ya ini berarti 3 ya 6 dikali misalkan 3P kuadrat misalkan 6 dikali 9P kuadrat berarti jawabannya 54 4P kuadrat sekarang langsung ke perbandingan luas perbandingan luas 1 dan luas permukaan 2 berarti jawabannya adalah 24P kuadrat dan 54P kuadrat kita coret ya nah kemudian kita bagi berapa itu 6 bagi 6 6 4 dibagi 6 adalah 9 berarti jawabannya yang sangat mudah jadi disini kami ingin memberikan pesan biasanya kalau di dalam matematika olimpiade setelah soal mudah-mudah-mudah kemudian ada yang susah ada juga yang memang membutuhkan 2 kali atau 3 kali langkah seperti soal yang ini ada berapa kali langkah yang harus kita lakukan 3 ya 3 kali langkah nah seperti itu memang jadi kita membina anak-anak supaya memang mereka bisa melakukan hal yang seperti ini salah satu yang patut kita perhitungkan adalah stamina anak dalam mengerjakan soal memang betul salah satu cara untuk membina anak-anak olimpiade dengan cara memperbanyak mereka latihan kalau bisa setiap hari latihan gitu ya baik sampai sini ada pertanyaan ibu jelas jelas ya jelas baik kita lanjut ke nomor satu isian kita sepakat sampai jam ini ya 20.30 ya 300 lembar kertas ditumpuk pencapai ketinggian 15 cm tumpukan kertas dengan jenis yang sama setinggi 6 cm terdiri atas beberapa lembar kertas ya berapa lembar kertas bapak ibu 300 lembar 120 pak 120 120 120 caranya 300 bagi 15 20 jadi nanti 6 dikali 20 gini ya gitu gampang ya 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 pak atau atau cara lain misalkan oh ya gitu aja gampang jadi caranya coret-coret ya ini berarti 20 20 kali 6 adalah 120 lembar jadi sangat gampang ya cara yang lain misalkan gimana boleh misalkan kita buat misalkan ya 300 per N misalkan ya apa disini lembaran semua kemudian yang disini adalah angka dari ketinggiannya 15 cm satunya 6 cm nah ini juga bisa diterapkan berarti caranya adalah 300 kita bagi dengan 15 lalu digalikan 6 ya jawabannya sama N nya adalah 120 lembar udah ya lanjut 5 liter beras cukup untuk memberi makan 4 orang selama 3 hari tambahan beras yang diperlukan agar cukup untuk memberi makan 6 orang selama 10 hari bagaimana 5 liter beras cukup untuk memberi makan 4 orang selama 3 hari tambahan beras yang diperlukan agar cukup untuk memakan 6 orang selama 10 hari kami beri waktu dulu silakan dikerjakan Bapak Ibu kalau ketemu bisa menjawab di kolom catnya bagaimana Bapak Ibu ada yang ketemu dari 31 Bapak Ibu mungkin ada yang menemukan jawaban soal nomor 2 5 liter beras cukup untuk memberi makan 4 orang selama 3 hari tambahan beras yang diperlukan agar cukup untuk memberi makan 6 orang selama 10 hari 10 hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya caranya macam-macam caranya ya mungkin kita bisa buat saja misalkan 5 liter beras itu ya beras nah itu dapat digunakan untuk 4 orang selama 3 nah kemudian bagaimana dengan 6 orang selama 10 hari nah disini bisa jadi ini adalah sebuah ini ya bobot atau kadar dari 5 liter beras 4 orang selama 3 hari bisa kita anggap seperti ini Bapak Ibu ya berarti 5 liter itu kadarnya adalah 4 kita kalikan 3 menjadi 12 orang kali hari nah ya kalau 6 orang kali 10 berarti berapa 60 60 60 orang kali hari itu berapa liter nah seperti itu ya jadi nanti perbandingannya menjadi 5 banding X sama dengan 12 banding 60 ya kalikan berapa itu 5 kali 60 bagi 12 X sama dengan 5 kali 60 per 12 ya berarti X nya adalah 5 kali 60 per 12 ya sehingga kita bagi ya 60 bagi 12 adalah 5 X nya adalah 25 liter apakah jawabannya 25 liter bukan tambahan dikurangi yang ditanyakan adalah tambahan beras ya berarti tambahannya tambahannya adalah 25 dikurangi dengan 20 menjadi 5 berarti jawabannya adalah 5 20 sorry 20 20 ya keliru ini 20 kurangi ya 25 kurangi 20 keliru ya kurangi 5 seharusnya ya maaf ini sudah malam ini ya keliru jadi aslinya 5 itu ada 25 berarti 25 kurangi 20 eh keliru 25 kurangi 5 ya sama dengan 20 liter berat oke ada pertanyaan Bapak Ibu nada ya nah baik sementara kita cukupkan untuk pembahasan soalnya sekarang kita ke penutup ya jadi Bapak Ibu untuk pembinaan matematika ini memang membutuhkan berbagai macam strategi di dalam kita melakukan pembinaan mungkin Bapak Ibu disini silakan yang mau berbagi bagaimana cara membina anak-anak kita khususnya Olimpiade Matematika agar bisa menang ya minimal misalkan tingkat kabupaten atau mungkin tingkat kecamatan atau mungkin disini ada yang provinsi atau nasional mungkin Bapak Ibu bisa berbagi silakan Bapak Ibu mungkin ada Bapak Ibu disini yang sudah membina anak-anaknya sampai tingkat nasional provinsi atau kabupaten silakan mungkin ada yang mau berbagi sambil saya cari link daftar hadirnya silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi bagaimana tips caranya supaya murid kita itu bisa menyenangi matematika khususnya Olimpiade oke tidak ada ya nah sekarang Bapak Ibu bagaimana misalkan kita tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan misalkan di dalam matematika ada soal tapi kita susah untuk mengerjakannya bagaimana teknik atau cara agar kita menemukan jawabannya bagaimana Bapak Ibu nah kalau soalnya sederhana ya mungkin berupa kalimat tanpa ada pecahan Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu fitur yang sudah sangat kita kenal untuk mencari jawaban yaitu di mana Bapak Ibu di chat GPT sudah tahu ya nah terutama kalau Bapak Ibu meminah IPA wah kalau meminah IPA itu chat GPT itu sangat sangat membantu sekali dalam mencari jawabannya kemudian pertanyaannya kedua bagaimana apabila kita kekurangan bank soal apa yang harus kita lakukan kita bisa mencari di mana salah satunya adalah kuisis jadi Bapak Ibu kalau punya siswa dan ingin latihannya banyak kita bisa menggunakan kuisis jadi dari sana kita bisa memberikan secara rutin latihan kepada anak-anak walaupun di sana mungkin soalnya kurang sesuai dengan olimpiade tapi untuk tingkat latihan terutama dalam hal anak-anak ini ya terampil mengerjakan soal cepat mengerjakan soal kemudian memiliki daya tahan mengerjakan soal dalam jangka waktu yang lama kita bisa menggunakan kuisi nah apalagi ya salah satunya dengan youtube jadi bisa Bapak Ibu mencari pembahasan-pembahasan di youtube untuk bisa diberikan kepada anak-anak baik Bapak Ibu mungkin sampai sini dulu ya nanti Bapak Ibu apabila menemukan soal yang sulit mungkin dalam membina kita bisa berbagi silakan Bapak Ibu bisa menaruh soal-soal tersebut di grup ya di grup WA sehingga nanti kita bisa membahasnya bersama dan pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas untuk kombel kita nanti ini ada dua pembahasan ada matematika dan juga kita akan membahas IPA baik terima kasih Mbak Ibu yang telah bergabung semuanya disini ada berapa orang ya ada 32 Bapak Ibu guru yang luar biasa terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami di Gombel Abyss terima kasih semuanya silakan mungkin ada yang mau disampaikan saran kritik atau apapun boleh mungkin ada baik tidak ada ya kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah 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 Selamat malam semuanya Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya Wassalamualaikum shirts Alhamdulillah 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 Arhat Selamat malam Terima kasih Bapak Terima kasih